Halo kemini, ini adalah General Love Reading tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian bisa pula vice versa dan baiklah, mari kita mulai oh, beberapa dari Anda seperti merasa diperlakukan tidak adil dalam hubungan kalian mungkin beberapa waktu yang lalu baik-baik saja tapi mungkin di bulan Januari sedikit ada gesekankah di antara kalian Anda merasa dipermainkan oleh pasangan Anda kah? Anda merasa disudutkan oleh pasangan Anda kah? merasa dipersalahkan oleh pasangan Anda kah? Anda tidak melakukan, tapi menjadi tertuduh sebagai pelaku atas terjadinya sesuatu atau gara-gara Anda mungkin beberapa dari Anda di bulan Januari mencari keadilan pula baiklah, kita lihat untuk Knight of Pentacle Anda kehilangan handle apa ya, handle Anda kehilangan kendali dalam hubungan Anda untuk beberapa dari Anda Anda bisa juga disini menemui benturan, menemui jalan buntu atau mungkin getaran-getaran off disini mengambil jarak untuk saling men instropeksi diri mengevaluasi hubungan untuk beberapa dari Anda mengambil jeda beberapa dari Anda sepertinya mulai bimbang pula dalam hubungan Anda atau mungkin sedang bimbang karena disini mungkin selama ini Anda yang berusaha untuk tetap bertahan, berjuang, dan lain semacamnya tetap menjaga keharmonisan, memendam semuanya dalam hati dalam hubungan Anda apapun yang terjadi 7 of 1 S of Pentacle beberapa dari Anda yang menjalani hubungan yang tidak jelas mungkin di waktu-waktu bulan Januari ini Anda akan mencari kejelasan meminta jawaban beberapa dari Anda tampak disini menjalani hubungan yang sudah lama tapi tanpa status jadi Anda mungkin di bulan Januari merasa dipermainkan beberapa dari Anda menjalani hubungan LDR mungkin pernah ada terucapkan janji-janji untuk menikahi, untuk bertemu bertatap muka tapi sepertinya ada beberapa dari Anda yang janji-janji tersebut tidak terrealisasi sehingga itulah mungkin beberapa dari Anda dasar dari Anda untuk ada perasaan hanya dipermainkan atau dibodohi saja dan Anda mungkin mencari keadilan disini LDR, sosial media pula beberapa dari Anda mungkin di-ghosting entahlah ghosting disini sudah atau sedang dalam getaran seperti itu atau akan beberapa dari Anda yang bertemu dengan atau masuk ke halaman orang lain saya rasa disini jika Anda menanyakan kenapa dia masih memiliki unfinished business dan Anda ada hubungan dengan dia kenapa Anda di bulan Januari sekitaran sekitaran Januari atau mungkin Desember kemarin terasa renggang terasa dingin ya karena saya rasa disini dia mungkin banyak berkumpul dengan keluarganya tuntutan dari keluarganya atau anak-anaknya tetap bersama mereka yang arti lainnya adalah tidak berhasil mengambil waktu untuk bertemu dengan Anda apalagi bertemu mungkin berkomunikasi saja tidak mudah mencuri-curi waktunya ya beberapa dari Anda tampaknya yang terlibat dengan terparti masuk ke halaman orang lain tampak bimbang galau stres mungkin untuk beberapa dari Anda penuh tanda tanya kenapa dia dihubungi sulit slow respon dan atau semacam lainnya dia lebih banyak bersama dengan keluarganya oke saya lebih menangkapnya dari banyak mereka seperti itu daripada mungkin beberapa dari Anda mencurigai dia sedang bersama orang baru laki selain Anda baiklah ini lebih ke arah mungkin itu bentuk tanggung jawab dia sisa-sisa tanggung jawab dia dengan keluarganya bisa juga semacam itu queen of pentacles disini untuk beberapa dari Anda mungkin yang mengalami jeda dan situasi yang kurang baik beberapa waktu ke depan lebih terfokuskan diri pula menfokuskan diri pula untuk urusan keuangan Anda karir Anda semacam itu mungkin juga bisa hang out bersama teman-teman mengalihkan segala kekusutan hati Anda mengenai hubungan dengan hal lainnya hubungan tersebut kekusutan tersebut masih ada hanya saja Anda coba alihkan sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi secara detail-detailnya atau secara generalnya Anda sedang mungkin ada dalam hubungan yang sedang tidak baik dan hati Anda kusut dan Anda coba mengalihkannya dan beberapa dari Anda mungkin semakin mendekatkan diri pula selain hanya fokus dan apapun Anda yang Anda bisa untuk mengalihkan kekusutan hati Anda tersebut mendekatkan diri kepada iman dan semesta pula salah satunya di High Christus coba kita lihat pelakikah dan saya rasa disini untuk beberapa dari Anda mungkin mencoba pula untuk bersikap bijaksana tetap bijaksana dalam menghadapi segala situasi Anda ok that five of ya situasi Anda yang mana yang kusut hati yang mengecewakan hubungan yang rumit hubungan yang mengecewakan dan melelahkan hubungan yang on-off hubungan yang tanpa kedewasaan mungkin Anda menjalin hubungan dengan seseorang yang minim dalam menjaga sebuah komitmen walau sudah menikah sekalipun kesana kemari loncat kesana kemari mungkin disini ada hubungan-hubungan pernikahan pula yang memang tidak mudah terlepaskan begitu saja dan Anda disini coba untuk bertahan dan lain semacamnya dan masih tetap seperti itu dan beberapa dari Anda mengalihkan perhatian Anda bersama keluarga Anda anak-anak Anda mungkin ya intinya untuk bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi dan mengasihi Anda mengalihkan perhatian Anda ke arah sana beberapa dari Anda saya rasa disini Anda tetap berusaha untuk berdiri tegak terutama jika Anda mungkin adalah sebagai pencari nafkah disini Anda pencari nafkah goyah karena ada perselingkuhan dari pasangan Anda Anda tetap harus berdiri tegak dan tegar karena Anda sebagai pencari nafkah oke ada yang berusaha untuk tegar seperti itu take off sword baiklah so disini sepertinya di bulan januari ini Anda akan bertemu dengan banyak hal ya Anda mungkin mencari dengan mengalihkan dan memang Anda bertemu dengan hal-hal lain yang bisa mengalihkan kekusutan hati Anda mungkin ada usaha-usaha baru proyek baru teman-teman baru dan Anda bersemangat untuk mengerjakan atau bersama dengan mereka tersebut banyak hal-hal baru di bulan januari ini sepertinya akan Anda temui dan rasakan baiklah di luar kusutnya hati Anda oke ya bagaimana dengan pasangan Anda wow dead judgment baiklah ada beberapa adi Anda mungkin yang memang tadi sudah saya sampaikan mungkin tidak minim dalam menjaga hubungan memang mungkin dia seperti itu hubungan yang on-off dia mendapat saya rangkai satu per satu ya dia seseorang yang minim dalam menjaga sebuah komitmen akibatnya adalah kalian memiliki hubungan yang on-off mungkin saat dia mendapatkan pelajaran di luar sana dia kembali kepada Anda dan Anda maafkan apapun hubungan Anda sudah menikah atau belum sekalipun oke kemudian terjadi lagi sepertinya di sini Anda berhadapan dengan kesalahan-kesalahan yang berulang entah hubungan-hubungan salah yang berulang entah kesalahan-kesalahan perkataan dari perkataan atau perbuatan yang berulang dari pasangan Anda minta maaf dimaafkan mengulanginya lagi dan seperti itu ada ketidakjujuran di sini dan Anda pun juga melakukan hal yang berulang dia menyakiti Anda datang kepada Anda minta maaf kepada Anda Anda maafkan kemudian dia melakukannya kembali kesalahan kembali of dengan Anda atau berkonflik dengan Anda kemudian dia datang kembali kepada Anda Anda maafkan lagi itu yang saya katakan bahwa Anda pun melakukan hal yang sama secara berulang oke dan mungkin beberapa dari Anda di sini menjalani karmic relationship atau toxic relationship baiklah sampai di sini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you selamat menikmati selamat menikmati